Intro Ketika tiba pada hari ini Pada hari pelamaran saya sudah melihat Seno berada di lokasi bersama dengan tim yang sedang menyiapkan properti Saya bisa melihat dia sangat semangat pada hari itu Sen gimana? Adel? Adel bisa jalan sehari ini Kemarin memang harusnya kan hari ini kita jadwal jalan Cuman kemarin saya alesan saya bilang bohong kan demi ini apa Buat siapin hari ini gitu loh Biar Adel nanti kesini dihentur sama temen Terus kamu bilangnya apa hari ini? Dia jemput aku Abis acara kantor Jadi dia aman ya? Aman, kemarin berantem cuman sebentar sih Taris, ini kita padnya mau sampai mana? Padnya sampai tengah Nanti kita lihat dia Flying Fox Oke Flying Fox ya Udah bisa dia berhenti di tengah Belum gua tanya sih Oke saya coba koordinasi sama temen-temen dari Flying Fox ya Biar Seno konsentrasi disini ya Oke siap Gimana? Udah bisa belum? Ini saya masih ngobrol Pak, kalo Mungkin tadi Tarisah udah jelasin Kita pengen berhenti di tengah Bisa gak kira-kira? Belum pernah kalo kayak gitu Cuman sekarang saya misahain Oke kalo Tengah gitu Gak janji ya? Ini menyampaikan kepada saya bahwa Ternyata kamu bisa berhenti di tengah Flying Fox untuk speech Pahit-pahitnya kalo sama yang bisa di tengah itu dimana? Nah Tetep disini ya? Ya tetep disini paling gak Ujung sini ya, pinggir sini banget Oke Berarti gak janji ya? Iya Udah gua coba ke Seno lagi ya Sen Tadi saya ngobrol sama petugasnya Gak janji dia bisa berhenti di tengah Ini PR juga nih Dalam artian PR Kalo sampai memang gak bisa berhenti di tengah Antisipasinya apa? Itu yang harus kita pikirin Dan disitu saya melihat Kamu sangat kebingungan Kecewa sih Mas Sen Kecewa karena harus Atur rencana ulangan Untuk proses eksekusi nanti Liris Waduh Terus gimana dong? Tim dan Seno kembali melanjutkan pemasangan properti Sementara salah satu tim masih berkoordinasi Dengan pihak teknis Flying Fox Untuk mengusahakan agar eksekusi nanti Seno bisa berhenti di tengah jalur Flying Fox Dengan bantuan tali yang akan menahan Seno Akhirnya salah satu dari tim memberitahu kami Bahwa pihak dari teknis Flying Fox Bisa membuat Seno berhenti di tengah jalur Setelah tim mengabari bahwa Seno bisa berhenti di tengah Dan properti sudah selesai persiapannya Kami pun langsung melakukan rehearsal Ternyata meluncur di Flying Fox dengan membawa beberapa properti itu gak gampang Dan jujur pada saat itu kami sangat kebingungan Ini dia pasti melawan angin Bumak kesian dia doang Dia harus ngomong gitu Ribet sekali ya Karena saya harus bawa toa Nanti posisi harus dipakai tali pengeman juga Agar speednya bisa diatur waktu turun Agar bisa berhenti di tengah Terus saya bawa papan untuk si Ada nanti Bawa Saya nanti Ada suruh tunggu di bawah Pengaturannya sangat ribet ya Karena saya harus melawan angin Terus mutar itu papan Terus saya harus pakai toa juga ribet sekali Ini masih terus jalan Masih ini belum berhenti Belum 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 Pada saat Seno sedang meluncur di Flying Fox Ternyata tali yang digunakan sebagai pengatur kecepatannya kurang Dan itu akhirnya membuat Seno harus menggantung cukup lama di tengah-tengah Flying Fox Kalau dikasih papan kayu gini gimana? Waktu itu kan masih prepare ya Kita betulin tali dan lain sebagainya Terus saya bawa toa Waktu itu papan kan belum ada tali Saya harus bawa kan Nah posisi dari pengaman yang di paha itu nggak pas Jadi akhirnya kejepit di situ Oh sakit, sakit Apalagi kan kena angin muter-muter Sakit Balik lagi ya saya bukan tipe orang romantis Terus bisa berikan surprise Tanpa bantuan timnet saya rasa nggak bisa deh Cuman Selama beberapa tahun terakhir Adel selalu sabar menjalani hubungan dengan saya Banyak waktu yang mungkin tidak kami lewatkan bersama Namun Adel tetap setia Jadi rasa sakit ini Tidak seberapa dibandingkan bahagia Yang akan saya lihat di wajah Adel nantinya Inilah yang membuat saya yakin Untuk terus melanjutkan pelamaran ini Puterin badannya Oh oke Yuk teman-teman kita stand by ya Usai melakukan rehearsal Semua tim kembali melakukan persiapan Namun tiba-tiba Saya melihat Seno sedang menerima telepon Dan Seno terlihat sangat kebingungan Telpon Adel waktu itu Masemi Saya bingung kan Adel tuh kirim pesan Tertanya Ngapain sih saya ke Batu Orang kamu juga kerja Pulang aja ke Malang gitu loh Dan saya kayak Wah Ya apa ini kan Saya telpon langsungan Posisi stress kan akhirnya Aduh Saya telpon nggak suruh ke atas lah Paling nggak jemput Suruh saya jemput Ya ikut 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 ke rehearsal Masuk rehearsal nanti Sampai jawab ya aku ya Oke Oke Membuktikan nih Apa yang selama ini Kamu ragukan Ke aku Kamu bisa menyingkirkan Sebentar Beb Tapi kan selama ini kamu kayak gitu Beb Maksudnya? Udah berulang kali Kamu kan nganggar-nganggar janji terus Ya sorry Kamu sibuk banget Kamu minta maaf terus kamu ulangin lagi